Tim Intel Brimob Polda Bangka Blitung yang sedang melakukan patroli rutin mencegat truk mencurigakan dan ternyata didapati bermuatan solar ilegal. Pengungkapan tersebut bermula dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh tim Intel Brimob Polda Kepulauan Bangka Blitung di wilayah Bangka Barat. Tim Intel Brimob berpapasan dengan satu truk dengan beban berat di jalan raya Pelabuhan Tanjung Kalian. Saat dihentikan, Intel Brimob kemudian melakukan pencegatan untuk dilakukan pengecekan. Saat diintegrasi terkait BBM ilegal terhadap supir dan kernek truk yang merupakan warga Banyuasin, supir truk mengaku baru tiba dari Palembang menggunakan kapal feri. Ternyata setelah dicek truk membawa tanki besar yang dimodif berisi 10 ton solar ilegal. Telah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang membawa minyak ilegal. Minyak ilegal itu berasal dari Palembang, dari pelabuhan bagan siap-iapi, kemudian dibawa ke pelabuhan muntok. Nah ternyata ada informasi masuk bahwa kendaraan truk dibawa oleh satu orang supir dan satu orang kernet di dalamnya berisi muatan minyak ilegal. Mengapa dikatakan ilegal? Karena pada saat pengangkutan tidak dilengkapi surat, tidak dilengkapi dengan surat. Pihak Polda Bangka Barat itu mengatakan kasus ini masih dalam proses dan pengembangan dan akan dialihkan ke Polres Bangka Barat guna dilakukan tindak lanjut. Dari Kota Bangapinang, Sultan Saleh mewartakan. Kota Bangka Barat The Kota Bangka Barat Terima kasih.